Pengamanan Logistik Pemilu 2024 di Pelabuhan Yosudarso Aman terkendali Pengamanan Logistik Pemilu 2024 di Pelabuhan Yosudarso Ambon yang didistribusikan ke seluruh daerah kabupaten dan kota di Maluku hingga saat ini berjalan dengan lancar dan aman. Kapolsek Pelabuhan Yosudarso KPYS Ambon, Julkisno Kaisupi saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya menjelaskan kurang hampir satu bulan, pihaknya melakukan pengamanan logistik, surat suara, dan kotak suara pemilu 2024. Dikatakan Kaisupi, pengamanan mulai dilakukan oleh KPYS, Polresta Ambon, dan Polda Maluku dan tim yang mempunyai tugas yang sama dalam penanganan logistik pemilu mulai dari tibanya logistik di Pelabuhan Yosudarso Ambon hingga pembongkaran di terminal peti kemas. Khusus untuk personil KPYS, pengamanan dilakukan dalam areal pelabuhan saat logistik akan kembali didistribusikan ke daerah-daerah lain yang ada di Maluku dengan menggunakan sarana transportasi laut yakni kapal di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Ia memastikan sejauh ini seluruh tahapan pengamanan logistik surat suara dan kotak suara dalam wilayah areal Pelabuhan Yosudarso berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada kendala. Hal ini juga karena dukungan semua pihak untuk menciptakan ketertiban dalam areal Pelabuhan Yosudarso. Beberapa kapal yang digunakan untuk mendistribusikan logistik pemilu ke sebelas kabupaten kota yang ada di Maluku. Kapal yang digunakan diantaranya KM Sabuk Nusantara 87, Sabuk 34, 71, maupun 72. Terkait dengan proses pengamanan logistik pemilu yang datang dan atau tiba di Pelabuhan Yosudarso Ambon dan kemudian digistribusikan ke daerah kota dan kabupaten di seluruh di Maluku. Ya ini kami sudah kurang lebih hampir sekitar satu bulan lebih melakukan pengamanan logistik surat suara pemilu maupun kotak suara, bilu suara, dan sampul dan lain-lain. Yang mana surat suara tersebut atau logistik pemilu tersebut tiba di Pelabuhan Yosudarso Ambon melalui pelayaran dan dilakukan pembongkaran di areal PT Kemas di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Seperti diberitakan sebelumnya, logistik surat suara pemilu tahun 2024 ini tiba di Pelabuhan Yosudarso Ambon Sejak minggu 10 Desember 2023 lalu, kedatangan logistik pemilu ini diangkut dengan menggunakan kapal kargo KM Tanto Semangat milik pelayaran PT Tanto Lain. Kapal membawa logistik tiba di dermaga Pelabuhan Yosudarso Ambon pukul 20.05 waktu Indonesia Timur dari pelabuhan asal Tanjung Perak, Surabaya, Jatim. Tiba di Pelabuhan Yosudarso Ambon, selanjutnya dilakukan pergeseran peti kemas tersebut dari kapal ke lapangan penumpukan kontener dan dipantau serta dikawal langsung aparat keamanan dan uncur terkait lainnya.